Bersama si Otan Waduh, kenapa mereka yang muncul sih? Jangan merusak pemandangan begitu dong teman Masyarakat percaya dengan toki-toki atau memukul sampan adalah cara untuk menarik perhatian ubur-ubur Ayo, toki-toki yang kencang Hei, jangan sembarangan nyebur Ubur-ubur kan menyengat dan beracun, bahaya Aduh, ini sih namanya cari penyakit Ya Tuhan, kalian malah hasil-hasil bermain dengan si Jellyfish ini Teman, ternyata ubur-ubur di danau Paisu ini adalah Stingless Jellyfish Alias tidak menyengat dan beracun Buktinya teman-teman Otan ini baik-baik saja tuh Waduh, waduh Siapa itu yang buang kantong kresek sembarangan? Bikin kotor saja deh Ups, maaf teman Itu kan salah satu penghuni danau Paisu Yap, dia adalah ubur-ubur jenis Aurelia Aurita Atau dikenal juga dengan sebutan ubur-ubur bulan Pergerakan si ubur-ubur tembus pandang ini memang sangat terbatas Mudah hanyut bersama arus, bahkan saat sedang berenang Sedikit saran saja nih Sob, kalau makan yang banyak dong, biar kuat kayak Otan Oh iya, ada dua jenis ubur-ubur Stingless penghuni danau Paisu ini teman Nah ini dia nih Jenis ubur-ubur yang paling sering dicumpai Cassiopeia ornata Memiliki tubuh yang kenyal dan licin Ternyata tubuh ubur-ubur terdiri lebih dari 95% air loh teman Uniknya lagi, Sobat Otan yang satu ini sering menempelkan kaki-kaki tentaklnya pada alga Ini karena mereka membutuhkan asupan sitar matahari yang sering didapatkan alga Untuk membantu proses pertumbuhan dan penambah energi Oh iya, kalian tau gak kenapa Sobat-Sobat Otan ini dapat kehilangan kekuatan racun sengatnya? Menurut masyarakat sekitar, bermula dengan terbentuknya danau Paisu yang dikelilingi oleh lautan Air laut yang masuk ke dalam danau bercampur dengan air dalam tanah Nah, karena perubahan dan evolusi inilah yang menyebabkan kadar air danau menjadi lebih tawar Sehingga berdampak pada adaptasi biota laut seperti ubur-ubur ini teman Danau Paisu memang bukan danau ubur-ubur stingless satu-satunya di Indonesia Indonesia punya banyak danau unik seperti ini Di antaranya Danau Marionato Gian, Pulau Kakaban Kalimantan Timur, dan Pulau Misol di Raja Ampan Tapi yang membedakan Danau Paisu dengan danau ubur-ubur lainnya adalah belum terekspos oleh para wisatawan Sehingga habitat Sobat Otan ini masih sangat terjaga Otan mau kasih tips nih buat wisatawan yang akan berkunjung ke Danau Paisu Karena ubur-ubur stingless tidak memiliki pertahanan diri dalam bentuk sengatan Tubuh mereka juga tidak memiliki struktur rangka serta kulit luar Sehingga tubuh ubur-ubur menjadi mudah rusak Jadi saat berenang di danau ini Pengunjung dilarang menggunakan sepatu katak dan melompat Karena dapat merusak tubuh ubur-ubur Plus dilarang menggunakan sunblock untuk melindungi ubur-ubur dari kontaminasi bahan kimia Dan dilarang keras mengangkat ubur-ubur ke atas permukaan air Karena ia akan mudah mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!